Oke lor, kali ini tak kasih tau kabel untuk ngerakit power klaser dengan spek trafo yang di atas 4 kva kabelnya pake ukuran berapa, itu ada yang tanya ke saya nah, ini saya berbagi pengalaman saja lor ini tak kasih tau kalau saya itu untuk bagian PSU yang menuju ke driver itu pakenya yang ukuran, ini lor ukuran 2,5 ini produknya Makita kabel kan lor kenapa saya pake produknya Makita itu karena isinya itu gede lor Makita ini untuk supply ke driver yang menuju ke PSU ini ukurannya 2,5 jadi dulur-dulurku yang ingin merakit power di atas trafo 4 kva atau 3,5 kva ke atas ya bisa pake ini mau bisa pake seperti yang saya pake juga gak apa-apa gak juga gak apa-apa lor nah ini pakenya yang 2,5 terus untuk bagian output speaker output speaker yang menuju ke driver itu kabelnya beda lagi lor kabelnya lebih besar lagi ini tinggal 1 meter lor habis nah ini saya pake yang ukuran 4 mili nah ini yang ukuran 4 mili bentar lor nah ini 4 mili ya nah ini 4 mili ini produknya juga dari Makita ini 4 mili oh kabelnya lebih besar lor 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 nah ini pakenya yang 4 mili tadi dibandingkan sama yang 2 mili setengah tadi mana tadi ini 2 mili nah ini kan 2 mili setengah terus ini 4 mili lebih besar kan lor kenapa saya pake yang 4 mili karena kalau di trapo 5 kva ataupun 6 kva itu kan kita buat menghandle speaker 18 in itu paling tidak kan kita untuk kabel speaker nya itu kan yang 4 mili lor kalau 2,5 biasanya itu buat geber-geberan buat anu itu biasanya panas makanya saya pakenya yang 4 mili kalau tidak ada 4 mili ya bisa 2,5 ini kita gabung jadi 2 lor itu buat output speaker nya lor yang menuju ke dripper kalau aku pake ukuran 4 mili saja udah cukup nah ini kabelnya yang besar ini yang plus dari dripper kanan dan kiri terus untuk ground nya untuk CT atau main dari speaker itu juga pake yang ukuran 4 mili ini lor jadinya sama pake yang ukuran 4 mili juga ini full makita jadi setiap saya raket itu pake produk yang bagus untuk kabel nya tetep pake yang bagus itu paling gak pake makita kalau saya lor terus untuk input nya juga bagian input nah ini nah ini saya juga pake produknya makita lor untuk input untuk input audio nya pake makita kabel nah isinya kurang lebih seperti ini nah gitu ya lor jadi untuk input pake makita terus untuk kabel supply itu pake yang ukuran 2,5 ini juga makita terus untuk output speaker dan ground itu pake yang 4 mili kalau yang 1,5 mili ini juga ada ini juga makita itu biasanya saya pasang untuk menjemper ini apa itu kipas AC ini pakenya yang 1,5 udah cukup gitu lor jadi yang mau raket driver kelas A atau mau raket driver kelas AB dengan CT yang besar dengan terapi yang besar ya paling tidak ya menggunakan kabel seperti ini lor 1,5 mili terus 2,5 mili sampai 4 mili gitu ya lor oke mungkin segitu saja review kali ini atau uprek-uprek setelah ya biar bermanfaat lor bisa pake kabel makita oke lor mungkin segitu saja penjelasan kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh